Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan pelantikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi pada selasa pagi bertempat di kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi di Jalan Empu Sendok RT 17 Kelurahan Solo Sipin. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap dengan dilantiknya Kepala Ombudsman RI Provinsi Jambi yang baru tersebut dapat memberikan warna baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang juga merupakan salah satu visi dari pemerintah Kota Jambi. Dimana sejauh ini pemerintah Kota Jambi selalu mendapatkan zona hijau dari survei Ombudsman seperti untuk pelayanan publik vital, pada administrasi kependudukan, pelayanan perizinan atau PTSP dan juga di bidang kesehatan Kota Jambi selalu mendapatkan penghargaan. Kami berharap bahwa dengan dilantiknya ke pemimpinan yang baru dari Ombudsman RI perwakilan Jambi akan lebih memberikan warna lagi dalam konteks upaya kita meningkatkan pelayanan publik karena ini adalah bagian dari visi pemerintah Kota Jambi yaitu mengedepankan pelayanan yang terima. Kami Alhamdulillah Kota Jambi saat ini dari segi survei penilaian Ombudsman selalu mendapatkan zona hijau. Artinya di beberapa pelayanan publik penting ya vital di bidang administrasi kependudukan, di bidang pelayanan. Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi yang baru dilantik Syaiful Roswan dimenuturkan. Jabatan tersebut merupakan tugas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal yang utama akan dilakukan yakni mencegah agar penyelenggaraan pelayanan publik atau para birokrasi pemerintahan tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Yang jelas ini tugas dilaksanakan untuk lima tahun ke depan. Yang paling utama dilakukan itu tetap bagaimana mencegah agar penyelenggara pelayanan publik atau para birokrasi pemerintahan itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelayanan publik. Itu yang paling penting. Sebenarnya yang selama ini kita dengar baik atau tidak baiknya pelayanan itu saya ingin lihat dulu. Berapa sih rangking pelayanan yang ada di Provinsi Jambi ini yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau birokrasi kita.